Ya Halo teman-teman, balik lagi nih sama Hangbie So, jadi di video kali ini, aku cuma bakalan ngedapetin banyak lagi Ajek Rats Jadi, aku mau informasi ke kalian nih Jadi, buat ngedapetin item yang paling keren di akhir event Meta for the Champion Kalian itu diharuskan ngumpulin poin sebanyak-banyaknya guys Apa poin yang dimaksud? Yup, sepoin yang ada di atas kepala kalian ini 1-1-5-1 Jadi, aku udah ngambil Ajek Rats sebanyak 5 kali Dan yang lainnya baru 1-1 guys Nah, ini manusia player orang nih Dia udah dapat banyak banget 12-12 Jadi, kalian harus ngumpulin poin sebanyak-banyaknya Karena nanti poin kalian yang kalian kumpulin bakalan kalian tukerin Buat item yang paling keren di Meta for the Champion ini Contohnya ya, waktu itu aku kasih tau kayak Valkyrie dan sayap naganya guys Jadi, kalian harus ngumpulin poin-poin ini dengan cara ngumpulin semua krets Semua kotak-kotak ini di game-game yang disediain teman-teman ya Jadi, kalian aku baru nge-record cuma 5 yang ada di Ajek Rats ini teman-teman Aku bakalan kasih tau ke kalian 5 doang ya teman-teman Karena, emang capek banget guys ngumpulin itemnya itu emang harus no lab Harus sudah ada kerjaan teman-teman Oke, aku kita kalau kalian mau tau Kalian langsung ke atas ini aja nih Oke, kalian masuk Nah, aku disini udah ngumpulin sebanyak 1, 2, 3, 4 ya 4 sama 5 tadi sama Collective ini 5 ini minggu pertama Sudah kita ambil teman-teman Kalian harus kumpulin semuanya ini nih Buat ngedapetin si dia nih Full avatarnya Final Wack Di Final Wack ada full avatar Oke teman-teman Aku baru ngumpulin 5 si Ajek Ratsnya ya So ya, jadi di video kali ini Aku bakalan ngasih tau ke kalian tentang Semua yang ada di Ajek Rats Eh, nggak semua sih Cuman 5 ya Cuman 5 So, langsung aja kita ke videonya guys Oke teman-teman Kita ke game yang pertama nih guys Game yang pertama itu ada Mafia Taiko Dan disini tuh beneran gampang banget Cara dapetin aja kliennya Karena cuman harus nyari ini tempat buat singgah ya Mirip banget aku Ke atas ini nih Ini belum ada yang klien Oh, ada yang klemeng Si bercandaan Nah, kayak kita klemeng sebelas kono tau teman Jadi kita tuh cuma harus kumpulin 7, 7, 7, 7 ribu Kuat ngasih ke si pengemis yang dibawa tangga ini Kita ke sini dulu Sini ke sini Masuk Pock Kita masuk ke belakang Nyalain elektrinya Boom Ini masih gratis ya Ini masih gratis teman-teman Nah, ini tuh Kita cuma harus ngumpulin 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 dolar Teman-teman duit ya Dolar Oke, kita klik-klik disini aja Kalau pegel pake otokliker aja guys Nah, ini aku pake otokliker Jadi gak pegel A few moments later Oke, teman-teman Kita udah ngumpulin duit Sebanyak 8 ribu Yang kita putuin cuma 7, 7, 7, 7 ribu Oke Kita ambil Silahkan ambil Kalian langsung keluar dari tempat kalian Terus ke bawah tangga Teman-teman Aku butuh waktu selama 10 menit Buat dapet duit segitu Teman-teman Oke Nah, ini dia Si gembel Jadi kita harus ngasih dia 7, 7, 7 duit Buat ngoblinin dia baju Oke Setelah udah tidurin baju Dan dapet bandage-nya Dan kita pun dapet juga art-nya Oke Jadi cuma gitu doang guys Cara yang pertama Oke Oke Kita langsung ke cara yang kedua Let's go Oke teman-teman Kita ke game yang kedua nih Dan ini game letoy-letoy gaming guys Oke, pertama-tama kalian langsung kesini Betulnya nama game itu Human Simulator Oke Yes Sudah Kita yes-yesin aja Pertama ngomong sama si aja striker-nya dulu teman-teman Jadi Gila Kita pertama-tama harus kesini dulu Nice Oke Nah, oke Pertama-tama kita harus ke atas sini dulu guys Mana tadi Nah ini lot mana dah Ke sini Elok mani ini beredol Sini Nelah sini Kalauninjak ini Injek Injek Sebanyak banyak Injek 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 Terus Sampai ngekluar Sampai ngekluar Injek ginjik-ginjik-ginjik sampai enggak keluar lagi bro ini udah bentuk aja Oke terus kita langsung klik satu ini gimana klik ya boy ini gimana kliknya nah kalian bawa ini satu persatu ini nggak berat banget nah kalian masukin disitu deh nah disitu ada ada 445 ya 12345 ya ada 44 ikon jadi kalian harus ngambil ini kalian Scroll aja kalian gini nah Oh iya benar ketiga teman-teman sampai tiga ya jadi datu rusak dan memancarkan sinarnya ke sana kita ngambil yang ini lagi kita balik kesanin selamat menikmati satu lagi kita masukin kedepan sana iya oke setelah selesai bikin ini akan menyala seutuhnya teman-teman dan yang harus kita lakuin itu nyari asurujim nah kan mentali mentale mamap tiba-tiba mentala nyari semacam tangki gitu temen-temen terdah sini loh sini loh masuk nice masuk ke sini Oh masuk dan meledak Oke mana lagi mana lagi ah ah dua 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 Oh very very susah guys Congresion your help thanks Oke kita dapet lah ya dengan kesusahan yang ada langsung kita ambil ini guys eh punya gua ngapain lu Oke dapet yey yey halo halo Oke teman langsung kita ke game yang ketiga let's go jadi begitu ya pertama-tama kalian ini ngobrol sama dia habis itu kalian injekin ini sampai blog saya pada keluar habis itu kalian tarik 1 bacon ini kalian masukin tiga bloks ya masing-masing tiga bloks Oke jangan lupa jangan satu bloks tiga bloks teman-teman soya langsung kita ke yang ketiga let's go Oke teman-teman game yang ketiga itu ada yang namanya poli battle dan disini juga gampang banget kalian cuma harus milih kalian milih mananya bebas kita pilih realia duk realia aja kalian deploy dimanapun juga bebas kita di klik Aya deploy space Oke nah disini itu kalian cuma harus ngeklaim dua bendera teman-teman dan langsung bisa ngambil kretsnya Oke langsung selesai misinya kita harus ngeklaim dua benderanya kita naik mobil terus kita ke yang D dulu ya di mapan aja bisa kok jadi nggak perlu khawatir harus maaf sama Oke kita ke yang D dulu kita kita benderanya kita ambil jadi kita cuma harus ngambil dua bendera ya guys ya Nah yang D dulu kesini hop Oke di sini turun nah ini kita cuma harus ngelain ini satu tunggu sampai ke atas gitu ya Oke sudah teman-teman habis itu kita cari bendera lagi yang belum diklaim eh ya kita tuh eh sekarang eh masih abu-abu kalian cari abu-abu aja yang merah juga enggak papa gitu Nah kalian cari abu-abu aduh wuih nah setelah ini ke atas bakal udah selesai jadi cuman gitu doang yes selesai dan dapet metaverse nya bandage nya teman-teman jadi cuman gitu doang guys Oke langsung kita ke next game ya ya let's go Oke teman-teman kita game ke game yang keempat nih dan nama game itu tank warzone ya itulah nama game ini juga aku juga nggak nggak percaya ini kalau ini game Roblox karena keren banget guys kayak game PS gitu loh Oke kalian yang pertama-tama langsung enter the warzone aja ya map manapun bebas map manapun bebas disini juga gampang nggak banget gampang-gampang lah pokoknya event ini tuh oke oke yang pertama-tama harus kalian lakuin itu kalian cuma harus nunggu meteor jatuh Oke teman-teman setelah udah ada meteor jatuh kalian samperin meteor itu dan tembak meteornya sampai hancur dan meteor bakalan ngeluarin ngeluarin reds itu teman-teman bakalan ngeluarin ya nah itu dia meteor tuh udah ada yang jatuh bre bakal ngeluarin kotak si aja striker nah kalau kalian nemu ginian nih kalian tembak aja dush dush tembak terus dush sampai hancur oke dua ayo dong hancur dong eh tidak hancur-hancur udah ditembak tank lho berkali-kali lho kagak hancur woi dia udah tetap doang oke hancur dan itu dia kreatif kita yang keempat Oke dapet jadi ya gitu doang temen-temen gampang buat kan yang ini parah gini parah lah Oke teman game yang kelima itu namanya manhan ya guys ya ini minit juga gampang banget kalian cuman harus survive dari si killernya itu temen-temen jadi kalian kenapa harus jadi ya hantet gitu eh ya bener-bener kita jadi yang suruh vivore gitu jangan sampai jadi Hunter kalau jadi Hunter kalian nggak bisa nilain misinya nah disini kalian cuman harus survive ya kabur temukan tempat kesembunyian kalian dan bertahan hidup teman-teman mumpet di atas ini nih guys nah disini kayak nyaman banget nih kita ngumpet disini aja teman-teman ke pojok nice oke kita ngumpet disini dan disini kita sudah dapat selamat 3 menit lagi kita bakalan kabur if you moments later kita pilih di let's go wah gak ada oke yosya selamat oh dapet guys dapet-dapet-dapet lihat dapet oke cuman harus survive doang ya pilih yang mana aja boleh infeksi resisten pertahan hidup yang mana oke teman-teman sampai sini dulu video aku kali ini makasih buat kalian yang udah nonton dan semoga video ini berguna buat kalian untuk para pemburu item gratis para pemburu chest jadi kalian penting banget buat ngumpulin poin sebanyak-banyak ya supaya bisa dapat item terbagus di akhir event meta versus champion ini oke teman-teman soya dan sampai ketemu di next video bye bye ya supaya